Di balik keindahan alam yang luas membentang, tersimpan banyak misteri yang belum pernah kita ketahui. Hari ini, Denny datang lagi ke tempat Pak Darjo yang ada di tengah hutan. Tidak apa-apa sih, orangnya tidak takut, kalau orang yang punya kebatinan juga pasti lihat, tapi kalau orang-orang yang biasa ya tidak mungkin lihat, namanya itu makhluk halus. Nah, tadi juga kata ibu, ada saudara ibu atau saudara bapak gitu main kesini yang katanya dikasih lihat sama itu ya sosok nenek-nenek itu ya Pak? Iya. Itu gimana ceritanya Pak? Itu ceritanya kan kakak saya kesini main sambil dilihatin itu pohon asem yang ada buahnya, kan udah dibeli sama itu. Dari kesini kan dikirin dari tua, pohonnya sekarang belum tua, nah terus dia ke bawah pohonnya, karena dia orangnya gak pinter, dia dikasih tahu, orangnya tua, makai BH, bahannya putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, balik lagi bareng Denny disini, jadi di video kali ini, Denny lagi di tempat Pak Darjo teman-teman. Kalau kalian mungkin 2 tahun atau mungkin 1 tahun silam terakhir Denny bikin video disini, ini Denny kesini lagi, tepat di bulan Agustus juga nih, kemarin juga kayaknya bulan Agustus kesini. Nah, mungkin kalian pada kangen untuk kondisi rumah sekarang gimana dan kondisinya, banyak juga yang menanyakan, Mas Denny coba dong datang ke tempat Pak Darjo cerita-cerita lagi banyak, enggak masih ada enggak sih kalah intiknya kayak gitu. Nah, sekarang Denny lagi sama Pak Darjo, karena memang kita tadi kesini dari jam 2 kalau gak salah, jam 2 kesini kita masak-masak bareng Eliska dan sekarang saatnya Denny coba tanya-tanya lagi tentang yang mungkin ada pohon satu di samping rumah Pak Darjo ini dulunya dihuni kalah intik, sekarang ada enggak sih kayak gitu-gitulah ya, pokoknya kita mau coba tanya-tanya ke Pak Darjo. Pak Darjo, gimana kabarnya Pak? Ya Alhamdulillah sehat. Masya Allah, Pak Darjo, masih sama aja ya kayak dulu ya, enggak pernah tua kayaknya, sama terus. Iya teman-teman, jadi Pak Darjo ini tadi baru pulang cari rumput ya Pak? Iya. Cari rumput di mana Pak? Lama Pak? Ya sekitar 1 jam setengah lah. Iya. Jauh sih ke tanah hutan. Saya memang kesini kata-kata ibu, lah baru aja Bapak berangkat mas kayak gitu. Terus tadi pulang Pak Darjo setengah 5 baru datang dan sekarang kita saatnya coba tanya-tanya gitu. Pas lama, mungkin kita kan lama gak kesini ya Pak ya? Iya. Ini ada cerita apa nih Pak disini Pak? Kalau mungkin selain nanti kita lihat-lihat ke kandang kambing teman-teman, kita juga pengen denger nih. Mungkin ada sedikit cerita yang bisa kita denger yang mungkin agak serem-serem dikit. Ada gak sih Pak? Ada sih, yang itu kemarin undiran laki itu kan tidak pergi. Nah sekarang itu ada lagi yang datang. Orangnya tua, dia cuma pake BH. Hah? Tapi gak apa-apa sih orangnya gak nakut-nakutin. Oh. Kalau orang yang punya kebatinan juga pasti ngeliat. Tapi kalau orang-orang yang biasa ya gak mungkin ngeliat. Iya, iya. Namanya itu makhluk halus. Nah, tadi juga kata ibu, ada saudara ibu atau saudara bapak gitu main kesini yang katanya dikasih liat sama itu ya sosok nenek-nenek itu ya Pak? Iya. Itu gimana ceritanya Pak? Itu ceritanya kan akas saya kesini main sambil diliatin itu pohon asem yang ada buahnya. Kan udah dibeli sama itu. Terus kesini kan dikirin dari tua. Buahnya. Buahnya sekarang belum tua. Nah terus dia kebawa pohonnya. Karena dia orangnya agak pinter, dia dikasih tau. Orangnya tua, pake BH, bahannya putih. Nah kalau dia belum tau, saya kan udah tau duluan yang disini. Oh, Pak Dar juga udah tau duluan. Saya kan diem. Pura-pura gak tau. Eh malah dia dipatin sama dia, akhirnya dia kan nongol. Akhirnya dia dari pohon asem, datang ke rumah lagi ke saya, dia mual. Karena dia nyentuh badan dia, badan kakak ipar saya itu. Terus temen saya bilang, eh temen kakak saya bilang itu, jangan dikontrolin, biarin aja. Terus saya jawab, iyalah jangan buat mainan-mainan. Kasian, saya bilang gitu. Kembalin lagi aja. Nah terus dia kembaliin, jadi krok sama istri saya itu. Oh malah sakit langsung, Pak. Iya, dikrok. Terus tatang lagi ke pohon itu. Berarti sampai sekarang masih ada di situ, Pak. Masih. Wow. Tapi gak apa-apa sih gak ganggu. Terus selama, bapak kan katanya tahu duluan sebelum saudara bapak tahu nih. Bapak dikasih tahunya gimana, Pak. Dikasih tahunya kan kita malam kan ngasih rumput buat kambing. Dia akan berdiri. Berdiri di itu dekat kandang, kandang kambing. Pas waktu itu saya kelihat, pas malam Jumat Kliwon. Pas itu malam Jumat. Siangnya saya hari Kamis, saya dari kuburan orang tua saya, resik-resik. Itu malamnya pas malam Jumat. Sekitar kalau gak salah jam 1 lah. Satu malam. Saya ngasih 4 kambing. Wow. Tapi ya gak apa-apa sih. Orang saya udah bilang, kalau kamu mau di sini, ya tetap di sini. Tapi jangan mengganggu. Iter saya, anak saya, kambing saya, tidak perlu. Kambing saya dijaga di sini. Biar mungkarlah. Kalau ada orang yang misalnya gak benar, kamu nongol duluan, biar dia pergi. Biar begitu. Kalian buat jagain ya, Pak. Tapi ada ngobrol gak sih, Pak, sama bapak, Pak? Kalau ngobrol sih, enggak. Enggak ya. Cuman liat sekitar, kalau gak salah ya, sekitar 7 meter lah. 7 meter. Jelas bentuk orang nenek-nenek itu. Gak lama itu, terus kakaknya, saya itu ke sini itu. Terus yang liat siangnya. Kalau gak salah jam 12 siang, Pak. Jam 12 siang. Jam 12 siang. Wow, serem juga teman-teman. Jadi pohon itu, boleh gak, Pak? Yuk, kita ke pohon asem itu, Pak. Boleh. Wih, ini teman-teman. Pak Darjo mau nganterin. Kita buat. Senang-senang. Lihat ini. Jadi pohon asemnya memang banyak juga buahnya ya, Pak. Iya, banyak. Wow, tuh. Banyak banget, teman-teman. Ini mahal kalau dijual, Pak. Tuh. Oh, ini pohon asemnya. Wow. Ini pohon asemnya. Ini masuk gini nih. Ini kalau siang sejuk banget ini. Iya ya, Pak. Iya. Adem loh di sini. Adem wala siang ini. Cuma sayang, bawahnya belum dibersihin, saya. Oh, iya. Ih, kalau bersihin enak ya, Pak. Buat ngadem nih, teman-teman. Bawa asemnya yang matang udah jatuh, kan kita ngambilnya kampang. Iya, iya bener. Oh, iya banyak ternyata di bawah nih. Banyak iya ini. Ternyata di bawah nih, teman-teman, teman-teman, yang mungkin saudara Padarjo itu dikasih lihat penunggu yang ada di sini. Itu ada apa di atas, Pak? Kok ada teko? Teko itu bisa kasih kelontangan buat monyet. Monyet? Iya, ada monyetnya. Kalau ke sini kan tak tarik. Ke situnya putus, tambangnya. Oh, buat nakut-nakutin. Iya. Oh, masih banyak monyet ternyata. Banyak-banyak monyetnya. Ini masih ada apa monyetnya? Kasih, di siang ada banyak banget. Ke sini, pohon jati. Aduh. Ini pohon jati jurang juga, teman-teman. Ke sini, mati. Tuh, kan jurang ke sana. Cuma nggak terlalu ini sih. Bukan sungai atau apa. Sama-sama ini. Kayak pesawahan orang gitu. Oh, jadi ini di sini. Pak, kalau itu ada nggak sih, Pak? Maksudnya, tadi Bapak ngomong yang mau di sini silakan. Cuma jangan ganggu. Jagain kambing. Ada nggak, Pak, cerita? Tentang apa kambingnya pernah ada yang ganggu? Apa mungkin hantu itu yang ganggu? Kalau sebelum dia dayang melihat sih, emang aja nggak ganggu. Nah, ganggunya itu kan kemarin. Waktu kakak Iparsa itu yang dilihatin. Jam 12 siang dilihatin. Malamnya kambing saya satu. Nah, ganggu gimana, Pak? Nggak makan. Seperti orang sakit. Kambingnya? Iya, satu. Nah, terus saya bilang sama istri, itu kambing nggak makan kayaknya sakit. Terus saya ngambil minyak kayu putih. Tangan saya diolesin. Ke telingan. Kambing saya olesin. Terus hidung. Terus mulut. Terus susunya. Terus, Pak, ini ekornya saya tarik. Tiga kali lah kita masukin minyak kayu putih itu ke mulutnya. Terus sama telingan. Udah, sekarang udah sembuh. Oh, gitu. Waduh. Kambing juga. Kayak manusia ternyata, teman-teman. Wow. Pak, kalau misalnya nanti malam saya coba di sini, mau nge-camp di situ, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Tapi, kayaknya muncul nggak, Pak? Ya, kalau dia mungkin nggak pergi, mungkin bisa muncul. Waduh. Tungguin nanti malam, teman-teman. Kita mau cobain. Nenek-nenek yang pakai BH di sini. Waduh. Serem juga. Berarti itu gantinya yang di pohon ini, ya, Pak? Pohon Randu. Pohon Randu itu ada kalah intik. Atau bahasanya kuntilanak, katanya, teman-teman. Sekarang udah pergi. Diusir sama Pak Darjo, teman-teman. Ini pohonnya kok subur lagi, perasan udah. Itu ya. Kalau kemarin kan, kalau sebelum kuntilanak berpikan, bagus pohonnya. Sekarang udah pergi pohonnya, kena amai itu. Oh gitu. Beda hancur itu pohonnya. Oh, pengaruh gitu, Pak? Iya, pengaruh. Waktu masih ada yang nunggu kuntilanak itu, bagus. Bagus mulai semua pohonnya, sampai atas ke bawah. Kalau sekarang? Sekarang udah rusak. Coba kita lihat teman-teman. Oh, gitu. Itu udah rusak ini. Anak kemarin kan gak mulai semua. Iya, bener. Ini tuh. Oh, iya ya. Ini hampir mau mati nih. Kalau kayak gini mau mati dia. Anak kemarin ada banguninnya, bagus banget pohonnya. Makanya banyak orang yang ngomong. Itu Randu pohonnya bagus banget. Tapi saya gak bilang ada yang nunggu. Sekarang udah pergi. Iya ya. Tapi kalau Deikma sama Deik Siti, ada pernah diganggu gak, Pak? Gak pernah. Gak pernah ya? Iya, karena saya udah bilang. Kalau mau di sini boleh-boleh aja. Yang penting kan jangan ganggu keluarga saya. Gak gimana-gitu. Jadi unik juga nih, teman-teman. Ini pohon, kalau waktu masih ada kalakintiknya di sini. Ini mulus. Mulus. Banyak yang ngomong juga, Pak, ya? Iya. Pohon bagus banget. Gemuk kayak gitulah. Eh, sekarang begini. Udah pergi. Wow. Eh, sis. Kok gitu, Pak? Bacara orang itu wahim. Oh, bukan kentut kambingnya. Bukan. Hey, kamu kenapa? Waduh. Lah, itu mau lepas, Pak? Enggak. Naik begitu? Makan gak sih begitu kalau lepas. Walah, makannya begitu. Tuh, kambingnya cantik-cantik banget, teman-teman. Mulus-mulus. Kemarin lebaran haji gak dijual-jualin, Pak? Jual satu, terus saya beli lagi dua. Ini tiga. Bibitnya satu, anaknya satu. Nah, terus saya kan motornya rusak, yang motor yang itu. Nah, terus bibitnya saya jual lagi sama anaknya buat beli motor. Itu motornya. Masya Allah, syukurlah. Jadi, bermanfaat banget adanya kambing ini. Bisa buat begitu. Itu lulusan sekolah hikmah. Saya mau melibu SMP. Iya, ya. Kemarin. Waduh. Ini, teman-teman. Ini kecil-kecil baru lahir, Pak? Ya, kalau yang ini baru umur dua bulan setengah. Nah, ini yang dua. Nah, kalau yang itu hampir empat bulan lebih itu. Itu yang besar. Oh, itu? Iya, yang itu. Satu, dua, tiga. Bibit sate itu punya anak empat sekali lahir. Itu satunya itu. Yang itu-satunya itu. Sawonya itu. Bagus berarti ya, Pak? Iya. Wow. Ini nih? Ini apa? Ini anaknya? Ini cucinya Sarbo A ini. Itu anak Sarbo A itu. Itu anaknya Sarbo A? Iya, itu. Oh, itu anak Sarbo A. Yang itu anak Sarbo A itu. Waduh. Dasar kambing mintanya SGM. Itu, teman-teman. Itu nyusunnya SGM. Anak Sarbo A. Kalau ini cucunya nih. Itu gede banget, Pak. Lagi hamil, Pak. Enggak, sih. Dinatain itu anaknya yang empat itu. Oh, baru melahirkan. Iya, itu yang anaknya gede. Itu yang besarnya. Wow. Sama itu yang naik. Terus itu yang dicau gitu. Oh, iya. Terus satunya itu lagi tuh. Yang dibawa itu. Di pojok. Wow. Ih, lucu banget. Bersih-bersih loh. Dimandiin, Pak. Mandiin kemarin, ya. Bersih soalnya. Gak banyak kotoran. Oke, teman-teman. Jadi ini kambing, Pak Darjo. Masya Allah sekarang udah makin banyak. Bentar lagi kandangnya makin kesono tuh, Pak. Ya, kita kan niatnya mau dilebarin lagi. Kalau nanti ambil lagi, ambil lagi lahirkan banyak. Gak muat kadangnya. Gak muat, ya. Wow. Ini, teman-teman. Pak Darjo. Pelihara kambing udah sukses. Artinya enggak mati semuanya. Malah berkembang biak. Makin banyak tuh. Ini yang namanya beternak sukses. Rahasianya apa, Pak? Ya, rahasianya kita ya sehari makannya itu kambing jangan sampai kurang. Minum. Minum itu kita harus dikasih garam. Setiap satu minggu. Ya, garam masak itu. Kan harus dikasih itu. Kalau minum. Setiap minggu sekali kita harus dikasih kecap. Kecap? Iya. Ilmu tuh, teman-teman. Jadi kambingnya itu makannya sedap lah. Gitu. Jadi enggak males-males. Kambing juga harus ada rasanya ternyata ya. Enggak cuma rumput begini nih. Daun apa ini namanya? Daun pete Cina. Selong itu. Selong. Waduh. Pak, sini Pak. Coba kita lihat sini, Pak. Nah, ituan-teman. Mungkin kondisi ininya rumahnya masih sama. Kamu mau ngapain? Pipis. Mau pipis? Nah, dia mau pipis. Siap-siap, kena dulu. Iya. Kita ke sini dulu. Lah mau pipis. Enggak ada pintunya. Enggak ada pintunya. Ibu, tadi kita habis ke pohon asem. Iya, apanya ada ya? Enggak ada. Ada santunya. Kalau ibu, pernah lihat enggak? Saya emang ngeparlef mimpi. Lah mimpi apa? Kalau mimpi, maka saya ngeparlef dilihatin. Kalau mimpi-mimpi itu ya, di situ ada. Emang itu? Iya. Nenek itu pakai PH. Yang berhahat zaman dulu kan segini. Oh, zaman-zaman dulu berarti muncul gitu, Bu? Iya. Berhahat-berhahatnya berhahat zaman sekarang. Berhahat kayak kutang-kutang kayak lambing. Oh, tapi bungkuk gitu. Waduh. Berarti memang bener, teman-teman. Bu, nanti malam ini saya mau tidur di sini, Bu. Ya, tak berani enggak? Saya berani enggak? Oke, berarti kita. Jangan takut, Lu. Ntar kita ketemuin. Gak apa-apa ya? Iqmah. Iqmah mau nemenin? Gak apa-apa, nanti enggak apa-apa. Nanti enggak apa-apa, nanti enggak apa-apa. Nanti enggak apa-apa, nanti enggak apa-apa. Gak apa-apa, nanti enggak apa-apa. Aduh. Iya, teman-teman. Jadi, ini itu sore hari kita habis masak-masak. Cuma nanti, nanti malam kita mau coba pasang kamera nih dari sini. Dari sini ke sana. Terus mau coba juga kita pasang CCTV di sana. Dan merasakan adanya, katanya sosok yang mungkin masih ada di sana. Ini begini nih. Wah, kondisi sore harinya. Menyeramkan sih, meskipun sedikit tenang. Enggak ada suara kendaraan melintas. Tapi tetap aja yang namanya di hutan begini ya. Ini enggak ada tetangganya, teman-teman. Ada juga jauh banget di sana. Di sebelah sana tuh. Wow, yaudahlah. Nanti mungkin kita coba nanti malam kayak gitu. Dia ini ngajak Eliska, teman-teman. Jadi, pasang si tuyul dan mencoba untuk merasakan apa yang mungkin katanya itu ada nenek-nenek yang memakai BH. Eh, ini kapan dimakannya nih? Nunggu nasi mateng. Belum mateng? Belum. Waduh. Yaudahlah. Mungkin gitu aja, teman-teman. Jadi, teman-teman. Tunggu kita nanti malam. Coba nanti kita di sini ya. Bermalam di sini. Intinya mau pasang si tuyul di sini dan... Aduh, belum apa-apa. Udah deg-degan, Cuy. Dan tadi pesan ibu sama bapak. Katanya, berani enggak gitu ya. Selain ada hantu, juga harus berani karena ada si monyet. Banyak monyet di sini doalnya. Yaudah lah, gitu aja ya. Mungkin kita langsung lanjut nanti tengah malam. Eh, tengah malam. Nanti malam. Ini video nanti kita tutup dulu. Gitu aja ya. Sekian dari Denny. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Yang mungkin menyinggung. Yang mungkin gimana-gimana. Denny mohon maaf. Denny pamit tutup diri. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati